Pertama-tama selamat untuk pernikahannya bersama dengan Pingka Mambo. Itu settingan untuk menaikkan viewers di TikTok. Atau emang bener-bener kalian jatuh cinta ya? Kehatan yang paling parah Arya diomongin apa? Diomong, bang badan lu sehat, kerja dong jangan ngemis online. Saya bayanginnya ada anak yang gue bahagia. Udah itu doang. Arya sekarang sebagai bisa dikatakan papa sambung lah gitu. Gimana ngerangkulnya, Michelle? Tapi katanya Pingka sekarang udah mulai gelisah. Katanya cerita udah mulai kayak mual-mual. Amil gak bini ente? Tamu aku berikut ini untuk semuanya. Para pecinta, kapal-kapal yang viral di TikTok. Udahlah gak perlu lagi. Ini pasangan Pak Sudri lagi hengat-hengat banget. Ini ranjang pengantinnya. Arya kan, selamat datang. Hai. Apa kabar aroma-aroma Pak Sudri masih kayaknya kenceng banget ya? Pasti itu. Tapi kok kayaknya mukanya udah lusuh? Padahal baru aja nikah. Macet tadi di jalan berangkat ke sini. Oh macet di jalan. Tapi yang lain lancar kan? Lancar, semua lancar. Ya sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih udah mampir ke podcastnya Kamel. Pertama-tama selamat untuk pernikahannya. Bersama dengan Pinka Mambo. Itu settingan apa beneran sih ya? Gak, aku kan mewakili pertanyaan kalian. Kalian tuh kan fansnya di TikTok banyak banget. Kalau Pinkan kan gue udah 4 kali kayaknya deh. Udah podcast anaknya juga udah. Kayaknya lama-lama keluarga Pinkan loh semua disini. Sekarang lakainya Pinkan. Ya, ini mewakili banyak pertanyaan netizen. Jadi sebetulnya jujur. Itu settingan untuk menaikkan viewers di TikTok. Atau emang bener-bener kalian jatuh cinta ya? Aku real. Gak ada settingan. Kamunya real? Semuanya dua-duanya real. So kamu bener-bener sayang tuh sama Pinkan? Aku bener-bener tuh lu sayang. Jadi kan awalnya kita ini kenal sama Pinkan itu di sebuah aplikasi ya. Iya. Gitu ya. Tok-tok gitu. Sebut aja TikTok cenar. Ya gitu. Terus kita itu awalnya kan suka live streaming bareng PK-PK challenge gitu. Berawal dari situlah kita kenal. Yes. Gitu. Jadi aku kenal Pinkan itu awalnya biasa aja. Biasa aja lah seperti main-main yang lain gitu. Dia duluan yang infet aku gitu kan. Oke. Aku terima kita main ya biasa gitu kan. Next keduanya dia juga infet lagi. Aku main lagi. Iya. Seiring waktu terus-terusan. Oh jadi bermain terus tuh. Oke. Tapi diantara kan maksudnya gini. Yang viral duluan kalau gak salah Arya kan. Betul. Di TikTok kan. Oke kalau artis mempingkan duluan. Tapi kalau TikTok. Ente rajanya duluan dong disitu dong. Maksudnya viewersnya lebih banyak kamu. Iya kan. Nah ya pada saat itu kenapa pada akhirnya kan banyak nih cewek-cewek yang. Kalau Kamil denger. Yang juga ibaratnya suka nge-infly. Suka nge-godain kamu gitu kan. Tapi kenapa akhirnya jatuh cintanya sama emak-emak berangkat empat ini. Lima. Lima. Iya iya kenapa ya. Awalnya kan aku kenal Denny sempat gak percaya ya. Ah apa sih nih orang nih. Iya kan. Iya. Ngedeketin gini-gini. Kita ngobrol sering. Jadi kita itu dibilang pasangan PK Challenge itu serasi. Serasi. Kocak gitu. Dibilang penonton terhibur gitu. Nah pada suatu saat. Dia itu DM. Bentar. Jadi biar jelas ya. Jadi Pinkan DM Arya duluan. Betul. Padahal kan yang artis Pinkan nih. Jadi bukan Arya yang DM duluan ke Pinkan. Bukan. Oke. Uf sok banget Arya. Oke. Terus. Pas dia DM. Dia tanya sama aku gini. Uy. Main jam berapa. Live streaming jam berapa gitu kan. Terus dia bilang. Aku ada jadwal sama yang lain. Terus dia balas lagi. Ini nomor Whatsapp aku. Asik. Nomor kantor. Kata dia. Kita bingung kan. Ini orang. Nomornya nomor kantor. Terus kalau ngajakin. Lab streaming pakai celan. Masa iya gue harus. Ngubungin nomor kantor. Ngubungin nomor kantor. Jadi dari situ. Aku gak WA gak. Enggak. Aku diemin dulu. Iya aku jual. Bentar. Kenapa? Karena lu Arya. Katanya mohon maaf ya. Katanya Arya sisang penjual singkong. Lu di WA sama artis. Masa gak langsung balas ya? Enggak. Aku gak langsung. Besoknya aku WA dia. Tapi aku tahu gitu. Cuman aku gini. Dibilang percaya gak percaya. Aku minder aja. Untuk berteman dekat sama dia juga minder. Setelah itu. Dia DM lagi. Woy kok gak WA WA gitu. Tante kayaknya emang. Satu 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 ya. Tante percaya ya. Oke. Akhirnya kamu digituin. Baru kamu balas. Baru aku balas. Ini WA aku kan. Langsung P gitu kan. Dari situlah kita tuh mulai. P itu artinya apa sih? Kalau bahasa ini nya mah. Hai. Ping. Gitu. Kalau bahasa ADG nya. P. Gua baru tahu anakku. Mami P. P. P itu ping. Iya. Perkenalan gitu. Ping kan. Iya. Nek. Tapi gini. Lu pada saat itu. Ngerasanya. Memang langsung timbul perasaan sayang. Atau gak sayang deh. Naksir deh. Atau memang cuma sekedar. Untuk ya seru-seruan. Untuk mengangkat si viewers jadi awal ya. Viewers jadi awal sih sebenarnya enggak. Enggak sama sekali. Enggak. Jadi sebelum dia juga. Aku udah. Udah. Udah lumayan dikenal juga. Iya bener kan. Aku suka joget di jalan. Gitu jalan-jalan. Jadi kan awal mulanya aku ini main TikTok itu sebenarnya iseng doang. Iseng. Iseng. Iya. Jadi Arya kan tuh memang bener-bener kamu tuh jualan singkong gitu ya. Bener. Bener. Itu bukan cerita yang disetting. Oh enggak. Itu real. Emang rumah saya disitu. Lapaknya lapak saya juga. Daerah mana ya. Sepatan. Samping kecamatan. Tanggerang. Tanggerang. Iya kecamatan sepatan. Jadi Arya itu usia berapa sih ya. Oh maaf. 36. 36. Udah pernah menikah. Udah sekali. Udah. Cenao. Jualan singkong. Terus kenapa iseng-isen TikTok tuh gimana? Kenapa ya? Jadi aku. Kita cerita awal kisah aku ya. Boleh ya. Aku kan waktu pisah sama masa lalu. Ketika ekonomi aku terburuk. Aku jatuh disitu. Terus setelah itu. Kita problem rumah tangga. Hancur lah gitu. Entah itu. Persetuluan dari pihak ketiga. Yaitu mertua. Ini itu. Akhirnya kita resmi. Berpisah. Dapet 7 bulan. Mantan istri. Menikah lagi. Secepat itu. Anak? Anak. Aku yang ngurus. Dari umur dia. 2 tahun setengah. 3 tahun kurang. Aku besarin dia. Jadi kamu tuh sendirian sebagai ayah. Sekaligus ibu. Iya jadi ayah sekaligus ibu selama 4 tahun lebih. Mau 5 tahun. Siapa putrimu namanya? Jihan. Usia 8 tahun. Ikut sama Arya yang ngebiayain Arya tuh? Semuanya aku yang nanggung. Karena anak aku pengennya ikut sama aku. Kok bisa ya? Iya karena waktu pas pisah. Mungkin mamahnya itu sering keluar. Pergi. Jadi dia ditinggal sama neneknya. Aku kerja. Dulu aku kerja di pabrik. Oh kerja pabrik. Aku kerja di pabrik. Terus kita singkat cerita. Yaudah deal aku yang ngurusin. Dia juga setuju. Tapi kalau dia mau nengokin anak aku. Lihat gitu jemput. Silahkan. Aku gak boleh gitu. Gak ngelarang gitu. Aku tetap gimana pun dia ibunya yang lahirin. Betul. Akhirnya saya ngurus. Ini awal aku jadi ayah sekaligus ibu. Aku kerja bawa-bawa anak ke pabrik. Masih kecil ditinggal. Sampai-sampai. Aku kan kerja di bagian komputer ya. Sampai dia ada meeting-meeting. Aku taruh di meja. Takut bos melihat teman-teman. Ada bos. Duduknya disini. Iya. Sambil nyusu botol gitu. Aku kerja gitu. Sering dibawa gitu lah gitu. Karena nempel nih. Karena gak dijagain kan. Iya. Oke. Akhirnya saya bingung. Dia mau sekolah TK nih. Aduh. Saya mikirnya. Gak mungkin nih. Gue begini terus gitu. Akhirnya kan saya risen. Risen kerja. Berhenti ngundurkan diri. Walaupun gak dapet apa-apa. Cuman uang kebijaksanaan. Akhirnya. Aku keluar dari pekerjaan. Karena anakku kan sering sakit. Gak ada yang ngurusin gitu. Akhirnya saya bilang sama ibu. Mau keluar kerja. Saya mau. Usaha lah gitu. Biar supaya deket sama anak. Bisa ngurusin. Belum ketemu singkong belum. Belum nih. Aku belanja cabai bawang. Ngegelar. Apa aja aku kerjain lah. Yang penting anak gue butuh pempes. Butuh susu nih. Yang penting ada duit deh. Iya gimana. Yang penting halal gue gimana caranya dah. Karena ini keputusan aku sendiri loh. Yang minta risen. Jadi. Supaya aku. Bisa ngurus anak. Dan aku yakin. Rejeki gue gak disini aja. Di tempat lain banyak. Yang penting gak males ya. Iya. Aku kerjain aja gitu. Jadi awal tuh. Ngegelar cabai apa segalanya. Dijualin tuh ya. Iya apa aja aku jualin. Aku jogang sayuran. Belanja gitu. Biar supaya tutup lubang. Gali lubang. Ya kan di usia aku kan nyari kerjaan. Gak hari ini. Makan cabai langsung pedas. Kan gitu. Harus. Aku harus megang uang dong setiap hari. Gitu kan. Butuh. Buat biaya anak gitu kan. Akhirnya aku. Jalanin. Jalanin. Terus. Di rumah. Aku ada lapak. Aku buat lah gitu kan. Akhirnya aku. Dagang. Ikut berdua. Metemen join bareng. Disitulah aku ketemu jalan. Jualan apa tuh ya. Iya itu singkong itu. Kenapa. Kenapa bisa akhirnya. Sampai akhirnya singkong ini. Berarti membawa berkah buat Arya. Awalnya. Aku dagang. Setelah aku dagang singkong. Tuh aku buat-buat konten-konten gitu. Biar supaya. Berdatengan lah gitu. Kan aku kan suka joget India. Aku joget dulu tuh. Buat konten joget India. Joget India. Naik kan viewer. Viewer naik. Jadi sambil jualan si singkong. Ini karena nanya ya. Karena kan lu gak pernah tau. Gak ngeliat mungkin gak ngeliat kontennya Arya. Jadi joget gitu. Iya. Sambil joget gitu. Terus di tempat lain aku joget. Gitu. Naik tuh melejut kan. Terus ada yang tanya. Kok main TikToknya sendiri aja. Gak sama istrinya. Aku gak mau ngungkapin isi aku. Isi hati aku kan. Bilang kalau aku ini duda gini-gini. Gak mau aku diem gitu. Tiba-tiba ada yang komentar aja orang-orang. Dia mah duda anak satu. Berjuang untuk anaknya gitu. Mulai tuh ya. Mulai di situ. Kehidupan tuh. Merambak ke semuanya. Masuk tuh ladies-ladies. Berdatangan tuh ladies. Berdatangan tuh ladies-ladies. Jadi mereka sebenarnya. Sebelum juga kamu viral sama si Pinkan. Juga sebetulnya banyak cewek-cewek yang. Jujur udah pada ngedeketin. Nginvite juga untuk pengen collab segala macem gitu. Banyak-banyak. Oke. Cuman waktu itu aku tuh pengen menyendiri. Gak mau ada niat untuk membuka hati. Gak ada. Kenapa trauma? Karena buat gue gini. Gue belum. Sebelum gue sukses. Gue gak akan cari wanita dulu. Bagus. Anak gue dulu gue iniin gitu. Senangin gitu ya. Gitu awalnya. Jadi berapa tahun tuh ya kamu jualan singkong? Jualan singkongnya belum lama. Belum sampai dua tahun. Resen juga belum lama kok. Main tiktok aja baru dua tahun. Cepat juga berarti kamu viralnya ya? Iya dua tahun kurang malah. Wow. Terus itu dia suruh temen. Eh ya bikin-bikin apa namanya konten. Atau memang itu inisiatif kamu sendiri? Aku inisiatif sendiri. Terus dia bilang ada-ada yang bilang tiktok itu menghasilkan uang. Aku cobalah untuk lab screening. Aku coba nih jajal. Tambah-tambah. Aku kan suka joget. Akhirnya aku joget sambil nge-lab. Joget India. Wah nonton langsung meledak tuh ya. Itu waktu itu pendapatan 200 ribuan lah. Dari gift-gift tuh? Iya. Pertama kali itu. Mulai. Ketulah saya bilang, Ih buat saya tuh uang sih gitu gede banget. Soalnya gak kerja di pabrik itu WMRnya paling berapa sih? Gitu ya. 150 ribu per hari. Sedangkan saya nge-lab gak nyampe satu jam. Bisa nyampe segitu. Oh ini rejeki anak. Akhirnya aku coba lagi. Walaupun hujatan banyak ya. Oh iya? Oh banyak. Biasanya hujatan yang paling parah Arya diomongin apa? Diomong. Bang badan lu sehat. Kerja dong. Jangan ngemiss online. Nah itu udah biasa ya. Kayak gitu ya. Lab Streaming kan jaman-jamannya dulu. Maaf. Kayak mandi-mandi lumpur. Model-model gitu kan ya. Itu pas barengan aku tuh aku mulai aktif. Oke Kamel tanya. Karena Pak Arya justru joget. Kenapa Arya gak mandi lumpur? Karena kan trennya mandi lumpur tuh banyak juga. Karena aku begini. Kalau aku joget mandi lumpur. Efeknya tuh jelek. Maksudnya? Jeleknya ke keluarga dan ke anak. Aku takutnya anak aku dibully. Kalau lu nanti mandi lumpur. Nah itu. Kalau joget kan udah umum. Kayak artis joget-joget. Malah pas aku joget anak aku gak dibully. Saya takutnya efeknya itu doang tuh. Yang penting anak aja dipikir. Jadi saya ngambil kesimpulan. Ini gue gimana caranya? Gue cari duit. Tapi positif gitu. Walaupun memang orang macem-macem lah. Dengan cara dia mau mandi lumpur. Silahkan gitu. Itu hak masing-masing. Mau makan cabai. Kayak itu terserah dia lah gitu ya. Iya ya ada yang cabai segala macem. Makanin kan. Betul. Oke. Terus berapa lama biasanya sekali joget dulu ya? Awal-awal. Paling satu jam kurang lebih. Karena itu. Ada lagi suatu tantangan gitu kan. Jadi mereka itu pas live streaming itu. Rame itu. Dia kepoin akun-akun. Langsung penonton. Oh ternyata ini dia. Begini. Karena berjuang untuk anak. Jadi gak lo yang cerita. Eh guys gue berjuang untuk anak. Jadi mereka tau sendiri. Mereka tau sendiri. Oh you know give berdatangan besar tuh. Bang kalau lo gue sawer besar. Kayak singa apa gitu. Lo juga di tempat-tempat yang ekstrim. Contoh kayak tempat rame. Di dalam alfa. Aku gas gitu. Buat anak coy. Apapun gue lakuin. Pokoknya buat anak gue. Kalau udah buat anak. Yang penting kita gak kriminal ya. Betul. Ibaratnya. Gue dibully. Gue dihina. Gue dijelekin. Gue direndahin. Gak apa-apa. Yang penting jangan anak gue aja gitu. Jadi pertama kali challenge yang Arya lakuin. Yang cukup menantang. Itu apa? Itu joget pas di dalam minimarket. Alfa. Di alfa? Iya. Jadi orang-orang lagi rame lo joget tuh? Iya pas orang ngambil-ngambil duit tuh. Di mesin notem. Kita joget tuh. Orang-orang pada ngeliatin. Orang gila. Apa bagaimana sih? Iya. Udah kayak. Apa tau. Udah mati. Nuh gue begini amat nyari duit tuh. Gue kok gak ada duit. Gue gak mau gue joget begini. Tapi pertama-tama awal-awal agak. Jeper-jeper juga dong. Iya. Pasti itu. Udah gemeter tuh. Udah gue gitu tuh. Ini gimana ini gue? Ah gas udah. Udah lah bodo amat gitu. Yang penting abis ini anak gue gue ajak jalan. Gue beliin mainan gitu kan. Gue beliin makanan yang enak. Wah. Dan bener? Bener abis itu. Dapet berapa gitu ya? Awal kan 200 ribu. Terus-terusannya joget berapa? Sampai jutaan gitu. Jutaan? Puluhan. Puluhan juta? Iya. Joget dapet berapa? 5 juta, 4 juta. Paling kecil, 7, 6. Itu kalau lagi. Kita kan gini ya. Kita kan di bidang entertain. Ya artinya. Aku prinsipnya begini loh. Aku gak butuh. Semua juga butuh. Artinya aku gak mengharapkan besar. Di sawer sama penonton. Tapi gimana caranya nih penonton terhibur dulu. Kalau buat aku pribadi. Ini gue gimana caranya penonton bisa terhibur. Terus penonton rame gak padahal kabur. Jadi lo nge-keep viewers lo dulu. Iya. Susah ya? Susah lah. Kita tuh harus punya ini ya. Ada lucu juga. Kita jangan menganggap diri kita keren. Kan cewek-cewek itu belum tentu. Orang keren itu suka. Ada juga cewek yang seneng lucu. Ngelawah. Kan gitu. Jadi mereka tuh konsepnya ngeliat kita gak bosen. Berapa lama tuh durasinya Arya kalau nge-live gitu? Sebelum kena pinggan ya. Itu 2 jam paling lama. 2 jam? Nah dalam 2 jam itu kan gak mungkin lo joget terus kan? Ada lawakan. Ada challenge. Gitu. Itu mikirinnya gimana ya? Karena gini. Arya kan bukan artis. Maksudnya bukan orang yang bekerja dalam dunia entertainment gitu ya. Tadinya kamu mah kerja di pabrik. Terus udah gitu kamu kerja jualan singkong. Ini kan untuk bisa 2 jam. Menghibur supaya viewersnya gak kemana-mana. Itu kan butuh otak kreativitas. Betul. Gimana kamu? Itu ya saya bayanginnya ada anak yang gue bahagia. Udah itu doang. Pasti bisa. Jadi gue butuh otak kreativitas aja ya. Iya gitu. Wow. Pasti begini. Gue sayang sama anak gue. Gue baru doang sama anak-anak gue gitu kasarnya. Ntar suatu saat ya otak gue akan pintar sendirinya. Akan bekerja dengan baik. Gue yakinin itu. Iya itu bisa sendiri. Ada aja ide. Kan tergantung niat kita. Itu ada disitu ada jalan. You're a good man Arya. Makanya akhirnya ternyata sekarang saya mengerti kenapa Tuhan membuka pintu rezeki sama kamu. Karena motivasi kamu itu benar dan baik. Kamu sebenernya dibilang kreativ-kreativ banget. Di awal juga enggak. Iya betul. Tapi tadi bagus tuh kata-katanya. Pokoknya otak gue itu akan bekerja aja deh. Yang penting motivasi gue niatnya adalah gue pengen cari uang. Untuk anak gue. Iya itu. Itu awal. Nah setelah aku kesampean untuk bagian anak. Ada lagi. Ini gue gimana caranya gue bisa berangkatin emak gue umroh nih. Oh bener-bener lagi nih Liz. Otak gue disitu jalan nih muter lagi. Apa gue nyemplung kekali udah. Yang bener lu ya. Bener dikali. Dikali sampe aku punya karyawan buat joget aku. Nemenin. Ayo lu mau. Jadi gini. Aku ngambil orang-orang yang nganggur. Iya 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 iya. Lu nganggur enggak? Mana bang saya ini nganggur. Jadi kurir di pecat. Nggak di kontrak, nggak di perpanjang. Udah ngelab sama gue joget. Gitu kan. Nah kita ajak tuh empat orang. Kita ngelab bareng di sawer. Kita gaji. Gaji dia UMR loh. Cuma dua jam kerja. Yang penting seneng bisa cari apa joget-joget. Lebih dari UMR dia. Gitu gaji. Terus apa challenge yang tantangan yang paling Arya pernah. Tadi nyebur kali udah. Di apa joget udah. Ngapain lagi ya? Dulu pertama kali itu mandi coran. Apa itu ya? Jadi semen ditaruh sama pasir diaduk. Aku mandi. Itu gede banget. Iya. Itu gede banget. Bang lu ke sawer. Maaf bang ya gue bukannya ini ya. Tapi lu sambil joget setelah di sawer aku joget kan. Buset itu kram tuh. Astaga. Kena ini nih. Kena panas ya. Aku joget. Begitu joget hancur sendiri. Gerak-gerak gitu. Itu caweran ya gede. Itu gede? Dapet berapa? Sekitar. Sampai 5 juta lebih. Satu itu tuh challenge itu. Pernah. Keren kerabat itu ya? Iya. Nyari duit begini amat nih. Tapi udahlah gue. Halal kok. Tapi halal kok. Iya kan. Kan orang bilang ngemiss online. Memang bener. Itu tanggapan Arya coba. Kamil mau tanya. Nih gini ya. Arti kata kita ngemiss online. Sama ngemiss biasa. Itu kan beda. Kita ngemiss online. Memang mengharapkan suatu saweran. Artinya. Gue joget. Gue melakukan challenge. Apapun gue kerjain. Gue kerja kok. Kecuali. Yang disebut ngemiss tuh. Gue duduk. Ya cuma gini doang. Gue mengharapkan saweran. Guys terima kasih. Ya makasih saya belum makan. Sawerannya dong. Atau pasti gak kerja dong. Orang juga nyawer juga sia-sia. Gitu. Tapi. Gue di sawer ya. Gue kerja gue capek. Gue berani kotor. Gue joget-joget di jalan. Jadi. Kalau ibarat di tiktok tuh. Sultan gitu ya. Mampir ya. Sultan-sultan tuh yang gede. Ibaratnya gitu ya. Sultan itu gak sia-sia. Dulu ada. Sultan saya. Yang bilang ke saya. Gue salut sama si Arya. Gue nyawer dia. Besar. Karena gue terhibur sama si Arya. Gitu. Ini duit loh. Kata. Sultan itu bicara. Saya dulu. Waktu barang-barang. Gue nyawer dia. Karena dia mau capek. Mau kerja. Gue terhibur ya gue sawer. Jadi badan capek. Otak juga kan capek. Muter terus. Mereka kan yang banyak duit. Uang segitu kecil. Yang penting gue terhibur. Orang kan banyak yang gabut. Kan gitu. Buat dia. Terhibur. Tapi emang ada. Sultan-sultan obat itu ada. Banyak. Jangan salah. Banyak ya gitu. Orang kan. Apalagi di malam-malam loh. Malam-malam tuh. Orang-orang pada gabut. Masa? Iya. Ada yang abis indohoy kan. Iya. Duduk sambil ngopi. Ngelokok makan mie. Dia scroll TikTok. Wah lucu nih. Gue sawer sama gue. Kan gitu. Masih beneran? Iya. Ya kalau si Singa tuh berapa ya? Cuman mereka itu gini. Pajaknya itu besar. TikTok? Potongannya itu besar. Jadi gini. Oh gitu. Mbaknya nih nyawer saya. Mbak Melani nyawer saya seharga 5 juta ya. Tuh. Saya nerima gak segitu. 27. Jadi potongannya. Jadi pihak TikTok dapet. Oh jadi ada kayak agency fee-nya ya? Nah gitu. Untuk biaya operasional ke Indo. Oh iya iya iya. Oh jadi memang. Ibaratnya dikasih wadah lah gitu ya. Memang keuntungannya disitu TikTok. Iya iya. Jadi sama-sama lu dikasih tempat. Betul. Lu dapet. TikTok juga dapet. Tapi tetap kita gak boleh berpikir kita rugi. Kita harus bersyukur. Ya memang aturannya kayak gini. Kita kerjaannya kayak gini. Gitu. Itu juga kita bersyukur lah. Alhamdulillah daripada di luar sana orang-orang yang susah nyari kerjaan. Kita jangan mengharapkan. Ih rugi banget ya. Tuh yang nyawer kita aja gak rugi segitu. Dia top up sekian. Kita nerima sekian. Intinya kita harus tetap bersyukur. Gitu. Singa berapa ya? Ya itu yang tadi saya bilang. 5 berapa? Sebenarnya 5 juta lebih nerimanya itu di bawah 3 juta. Oke. Singa 5 juta. Ini harga di TikToknya deh ya. Singa 5 juta. Kita nerimanya sekitaran 2 empatan. Kurang lebih. 2, 3. Setengahnya lah hampir ya. Terus apa lagi? Paus? Kalau paus kan kalau mungkin top up bisa nyampe sekitar 500 lebih gitu ya. Kita nerimanya 200an. 500 ribu? Iya. Oh paus di bawahnya Singa ya? Iya. Ada lagi di atas Singa banyak lah gitu. Kan disitu ada. Jadi perhitungannya gini kalian ya. Iya. Satu koin top up itu 250 rupiah. Jadi host aku nerima itu 75 perak rupiah. Itu hostnya tuh? Tinggal kaliin. Iya. Contohnya seandainya 3000 koin. Kali 75 itu bersih ya. Iya. Tinggal kaliin berapa gitu. Gitu. Kalau top up mah hitungannya 250. 250 rupiah. Jadi ini sebetulnya bisa dikatakan menghasilkan uang lah ya. Betul. Tapi Arya takut gak bahwa nanti akan ada konten creator-konten creator yang lain yang ibaratnya. Kan ya sekarang kita harus jujur-jujuran nih. Ini lagi viral nih ya. Oh gerak bung kesini. Kita lihat nih banyak konten creator lain. Tiba-tiba udah lewat masanya orang udah bosen. Hadir lagi yang ini. Gak bung ya kan. Tapi gak ada ketakutan gitu gak ya? Enggak sih buat saya. Karena memang dunia entertain itu kita harus sistemnya kita gak bersaing. Gitu sama mereka-mereka. Ya kita jalanin aja pada. Toh kalau memang kita bisa berhasil menghibur para. Bangkas Raya kan gini ya. Fans lah gitu. Tapi kalau kita selama gak mengecewakan mereka. Terus kita juga niatnya selalu positif. Ya insya Allah mereka gak akan pergi ninggalin kita. Tetap setia gitu. Tetap setia. Apakah ini dengan lo menikah dengan Pinkan adalah salah satu sensasi yang membuat supaya fans tetap setia sama Arya? Enggak. Enggak gitu. Enggak. Karena memang aku real jatuh cinta sama dia. Dia juga begitu. Jadi waktu pas kita DM-DM. Aku kenal dia DM. Terus dia kita ke WA. Dia itu orangnya romantis kan. Siapa yang romantis duluan? Pinkan sih sebenarnya yang romantis duluan mah. Aku ulang tahun diucapin. Ulang tahun video ko. Nah. Kita sering PK bareng. Lalu kita buat challenge sama dia. Berdua. Nah dia tuh nyasih challenge yang rada-rada lagi. Dia memang. Arya kalau lu bisa menang gue bakal jadi pacar lu sehari. Begitu. Kita ajek. Tuh si Mambono. Dan beneran dilakuin? Dilakuin. Ayo bener lu ya. Awas lu ya. Kita ketemu ya gitu kan. Udah tuh dari lap tuh. Akhirnya penonton aku pada mendukung aku. Gas gas. Arya menangin ya. Akhirnya dia kalah. Akhirnya jadilah tuh pacar sehari. Tapi itu kan hanya konten. Kita sebelumnya udah kenal. Udah kenal. Cuman mereka lah yang mendeketin. Yang bikin kita itu deket. Tapi pada saat yang pacar challenge pacar sehari itu. Arya udah depresen suka? Udah ada. Cuman baru dibalik layar. Mulai bener-benernya tuh ya. Tadi Arya bilang. Sebenernya lu tuh ngerasa kayak ada demindernya gitu. Ada iya pasti ya. Bener-bener kamu akhirnya oke gue jatuh cinta ini kapan? Waktu pertemuan awal. Awal? Iya. Pertama kali banget? Iya. Pertama kali ketemu dimana? Jadi waktu itu kan aku kena band. Kena pelanggaran. Kena band sempat? Di tiktok aku. Iya cuman gak lama sih. Iya, iya, iya. Eh bukan permanen malahan lu. Lah terus? Oh, aku-aku permanen. Nah terus aku gak balik lagi dong? Nah terus setelah itu aku mikirin kan. Dia sedih. Aku main sama dia, dia sedih. Arya kena band. Terus aku WA dia kan. Aku kayaknya band permanen deh. Ilang tiktok aku gitu kan. Aku udah konfirmasi gitu. Setelah itu aku kesana ya. Gitu kan. Eh dia senang kan. Ini belum pernah ketemu nih ya? Belum. Belum. Kopi darat lah ibaratnya. Yang challenge itu kedua. Iya, iya. Akhirnya. Yaudah deh. Aku lemas kan. Mikirin gak senang. Dia datang kesini. Ketangkrang? Iya. Nek mobil malam-malam. Malam-malam itu dia. Support aku gitu. Nyamperin aku. Itu memang modus niat kali? Enggak emang dia sedih beneran. Sedih. Kan kita abis main. Dia pikirkan. Aduh gimana ya? Tapi aku adalah cadangan aku yang satu lagi. Bahkan gak segede yang biasa yang utama kan. Akun yang kedua juga udah langsung rame banget gitu. Cuman sayang aja banyak video-video aku sama anak gitu. Terus begitu dia nyamperin malam-malam ke rumah lu? Dia datang ke kecamatan nyamperin. Ayah ngobrol sabar ya. Ngobrol gini. Tiba-tiba. Pertama kali ketemu tuh? Iya. Tiba-tiba ada keajaiban. Akun aku ada lagi. Hah? Bisa lagi. Pas ajukan banding. Dia datang. Akun aku langsung bisa. Dia kali yang nge-report. Gak bisa lah kayak gitu. Jadi pas ketemu. Membawa keberkahan gitu ya. Bawa keberuntungan. Udah itu aku jengkelah-jengkelahkan tuh ya. Peluk? Enggak. Peluk mah belum gitu ya. Peluk mah belum. Mudus banget. Terus udah. Langsung kan aku makan lah gitu. Keluar gitu. Niatnya mau meneraktir sebenernya. Pas dicek. Di dompet. Gue lupa bawa duit lah. Ya Allah. Ya kayak nonton DKI. Nenekasin lagi. Iya. ATM-nya ketinggalan lagi. Atau abis nge-lep. Acah-cah. Akhirnya dia. Dia ineraktir. Udah aku ineraktir gitu kan. Aduh enak amat ya. Dalam hati gue ya. Udah dia dateng jauh-jauh. Udah singkong doang guys. Terus. Adedanya buru-buru. Tapi maksudnya gini kan. Online ngobrol. Tapi kan offline belum pernah ngobrol kan. Pas ketemu. Ngobrol. Asik tuh nyambung tuh. Nyambung. Gimana ya. Waktu awal. Awalnya sih gak nyambung. Waktu kenal pertama. Ngomong anak. Ngalar ngidul. Iya. Wah. Parah itu. Ini dibilang nih. Ini laki-laki yang lain. Udah minggat. Dari. Dari. Dari MacD. Iya. Udah cabut. Iya lah. Pansi nih. Kalau cewek ngomong. Iya. Jadi dia tuh ngomong. Ngomong begini. Gini. Gini. Terus dia matiin. Arya kok kamu. Nggak ngomong dulu sih. Kayak tamu. Hah. Ini lagi mi. mikir. Ini ngomong itu. Kalian lu pikirin apaan? Ini orang ngomong. Kenapa ya? Uding. Dalam hati aku nih ya. Ya mbak. Gue baru kali ini. Dapet cewek modal begini. Sampai-sampai aku. Yang lucunya nih ya. Dia ngomong begini. Wah dia ngomong cerita perusahaan dia 50. Blah-blah. Oh aku orang tajir. Segala macem. Ini aku nih. Sampai aku begini. Godek-godek. Bangun tuh aku dari tempat MacD. Jalan aku ke depan. Luntang. Lantung. Luntang. Dia ketawa. Arya lu kenapa? Gitu. Dalam waktu. Wah kayaknya besok gue stress ini. Di pasar ini. Tapi kok lu bisa akhirnya nikah sama dia ya? Jadi aku sharing dulu tuh. Omongan dia tuh. Aku perhatiin. Aku perhatiin. Oh begini. Ternyata hatinya baik. Ya udah gitu. Apa di dalam karakternya pingkan. Yang banyak orang bilang maaf ya. Walaupun harus diakui pingkan tuh suaranya. Wow. Luar biasa deh. Itu ibaratnya udah karunia Tuhan yang luar biasa buat pingkan ya. Betul. Banyak orang bilang pingkan kan halu. Kalo ngomong tadi ayah juga bilang. Suka ngalor nidul gak pugu. Ayah dong bener. Nah. Tapi apa akhirnya Arya liat dari karakter pingkan yang bikin kamu. Gue mau nikah sama dia. Jadi gini. Sifatnya itu kan. Aku ini sama dia memang kisah hidupnya tuh sama. Dia juga suka sama aku. Awalnya kepoin akun aku. Arya kamu baik ya gitu. Kamu orangnya. Aku salut sama kamu. Kamu berjuang untuk anak. Joget-joget gak malu. Dia tuh kagum sama aku. Awalnya. Aku juga sama gitu. Ibu sekaligus ayah gitu. Jadi nasib kita sama nih. Ya kan. Sama-sama berjuang kan untuk anak gitu. Yaudah. Namanya kita agak nyambung kesitu kan. Itu doang untuk nyambung. Untuk bener. Yang lain gak nyambung. Si saya lainnya lagi diomongin dulu nih. Nyambungkannya gitu kan. Udah lama-lama. Dia punya prinsip untuk sukses. Untuk. Dia punya prinsip untuk. Dia gimana cari dia bisa bahagiain orang lain juga. Membantu orang-orang bekerja gitu kan. Dengan dia sukses. Tapi orang lain juga ikut sukses. Mempekerjakan orang lain juga gitu. Nah. Aku satu jalan. Kesitu tuh lama. Terus dia juga emang sifatnya kayak. Manja gitu kan. Sedikit. Romantis banget lah. Kalah aku romantisnya sama dia gitu. Bucin. Kalau bahasa. Ya. Sekarang. Anak sekarang lah. Tapi kalau fisik. Dia tuh punya Arya gak? Pingkan mambu. Fisik. Maksudnya kan ada cowok. Sukanya fisiknya. A, B. Kalau apa Arya tidak pentingin fisik? Kalau sekarang masih mendingin sekarang sih. Maksudnya? Daripada dulu. Eh tapi bener loh. Dulu aku gak suka sama dia. Hah? Waktu dia pertama ngetrain banget gitu. Di jaman dulu. Karena. Karena kaget jelas penampilannya. Kalau manggung. Iya. Trend-trend kayak Amerika. Amerika Lens. Begitulah. Gaya-gayanya. Kayak boneka. Berdy-berdy. Begitu. Gak suka sama Arya. Gak suka. Aku lebih cenderung kalem gitu. Sekarang malanya Arya lebih suka. Nah aku suka sama dia pas. Dia nyanyi nih. Iya. Di tiktok. Aku melihat. Gitu. Sebelum aku deket dia. Lah ini si Pingkan ini. Ini artis-artis banyak amat pada main tiktok gitu ya. Iya. Dia nyanyi. Iya kan. Nah disini. Kok beda amat penampilannya main dulu ya. Iya. Kayak sekarang kan gemoy gitu. Iya gemoy. Gemoy gimana? Gemoy. Kalau dulu kan. Lansing gitu ya kan. Sekarang tuh penampilannya tuh kayak. Natural gitu loh. Aku suka gitu. Malah justru suka Arya. Tapi dari dulu emang ngefans sama Pingkan? Ngefans suara. Oh fisik malah enggak dulu? Enggak. Aku biasa aja. Jadi pada saat kemarin akhirnya ketemu Kopi Darat. Pertama kali yang di Megidit. Tadi kamu cerita. Itu kan abis main online. Betul. Pas akhirnya ketemu tuh main offline enggak tuh? Offline. Lagi disamper cewek. Malam-malam jam berapa dia nyamperin lo? Eh jam 12. Semua setengah saat tuh dia. Kan aku bilang gak usah. Tapi dia maksa. Saya bilang iya. Tapi dia seneng. Mau gimana lagi? Berapa lama tuh ketemunya? Hari itu ketemu. Terus kita sering ketemu. PKK-PKK. Dua minggu. Dia mau ngajak serius. Gitu. Mau ngajak nikah. Jadi Arya gak dibilang Arya ngejar-ngejar gak juga sebenernya ya? Enggak. Emang orang dia juga yang nembak. Waktu di MACD juga. Dia megang tangan aku begini. Jadi Arya kita gimana sekarang? Terus aku mikir kan. Tih gue belum kenal deket nih. Ngomong juga. Gue pusing tadi. Dari tadi ngomong. Dia kagak nyambung. Iya. Terus. Maksudnya. Ketawan sampai ketawan. Deket aja. Dari WA teleponan. Dalam waktu satu minggu. Gitu kan. Terus kita ketemu. Nah ketemu itu. Dia langsung gak. Terus kita gimana? Gitu kan. Terus aku bilang. Oke gas lah kita jadian. Oke gas. Aku bilangnya begitu. Langsung kagak ada romantisnya aku. Dia bilang kata dia. Kok gak romantis amat? Gitu romantis banget. Langsung gas jadian. Terus dia masih kayak gimana. Bingung. Tapi hari ini kalau Kamel tanya. Kamu cinta sama pingkan kamu? Cinta. Cinta. Akhirnya sih perasaan itu tumbuh ya. Tumbuh. Tumbuh pada akhirnya ya. Terus orang yang orang bilang. Ijab kabulnya. Apa itu beneran apa enggak. Terus karena kan sambil live tuh. Itu semua beneran kan ya? Bener. Kalau aku settingan. Lab aku. Wartawan. Aku bisa aja. Mungkin pingkan atau yang lainnya. Bisa aja. Kita. Sampai gini. Aku sama pingkan settingan. Kita nikah. Kan bisa aja ngundang wartawan. Iya. Nah nikah itu. Kita mengadakan nikah live streaming. Atas permintaan. Netizen yang mau nyawar. Mau ngasih hadiah. Jadi pada saat kemarin. Ijab kabul menikah juga disawar juga tuh. Iya. Rumah ya. Ibaratnya kayak ngampau lah ya. Sebenernya itu pernikahan kedua loh. Maksudnya? Di rumah. Hah? Ini makannya nih. Ini gak ada. Orang-orang gak tau kan. Ini aku buka nih. Taunya kan kamu. Di sini nih. Post crash. Jadi itu pernikahan kedua? Iya. Itu pernikahan kedua. Pertamanya kamu sama pingkan mampu tuh dimana ya? Di apartemen. Secara berdua. Ini nikah ya? Bukan kawin ya? Iya. 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 Nikah. Iya emang nikah. Bukan kawin doang. Kalau kawin gak usah lo promosi. Gak usah lo live-in dong. Maksudnya gini loh. Aku nikah. Tersembunyi. Tertutup. Tanpa orang tau. Iya. Nih aku cerita dah. Ini real ya. Sumpahnya aku gak bohong. Gak bohong ya ya. Kita udah deket nih ngobrol. Ya. Terus dia bilang. Kamu sebenernya saya gak sama aku. Nikah. Mau nikah gak selesai sama. Kita kan beda agama tuh. Iya. Iya kan. Awalnya. Terus aku bilang gini. Aku mau nikah sama kamu. Dengan satu syarat. Nikah secara Islam. Mau gak? Hari ini aku gas. Oke. Gas. Kata dia. Dia gas? Gas. Langsung tuh? Langsung. Mualap. Itu tertutup ya. Iya. Aku pun gak bilang ke ibu aku. Oh. Belum aku bilang. Hanya berdua doang tuh? Iya. Aku belum bilang ke ibu aku. Belum. Aku diem. Gak bilang. Tadinya pinggan nyuruh. Orang tuanya suruh dateng. Nemuin. Kataku gak usah. Oke. Kalau laki-laki gak perlu walih. Kamu gak usah khawatir. Udah. Aku gas nikah secara Islam. Daripada kita ngelakuin. Iya. Indohoi. Kagak-kagak. Gitu kan. Emang udah pengen Indohoi tuh? Udah gak bet sih dua-duanya. Ya orang jam 12 malam disamperin. Coy. Empat tahun gak diudah. Muset. Kira-kira ente. Cinggong udah kering. Aduh iya. Waduh. Sabun mandi tinggal tipis. Maksudnya tuh gosokan. Badan. Gak diurus maksudnya. Iya. Jadi. Akhirnya pada saat itu. Pinggan tuh. Mualaf. Mualaf. Tapi Arya bilang. Ini serius ya. Maksudnya bukan main-main. Betul. Aku bener. Langsung mualaf pada itu. Oke. Dia kenal sama yang nikah orang secara Islam. Di mualafin. Itu kita tertutup. Tertutup. Cuman video kita yang ada. Oke. Itu gak dipublikasikan. Nah kedua kalinya. Aku ngomong ke ibu. Kalau aku datang ke rumah sama pinggan. Udah posisi udah nikah. Tapi sebelum aku nikah. Ibu aku udah ngomong. Kalau pinggan itu beda agama. Gitu. Nah pada saat sekarang. Berarti udah nikah berapa lama nih? Nah lanjut. Lanjutnya pas. Yang kepernikahan kedua. Iya. Di rumah. Jadi ibu aku gak percaya. Udah aku liatin videonya ini itu. Iya. Dia membuktikan supaya keluarga tahu. Keluarga pinggan juga tahu. Semuanya. Ayah diulang lagi lah. Iya. Nikah yang kedua. Dan itu resmi ya? Iya. Negara dan juga hukum. Belum. Itu siri lagi. Hah? Ini. Makan ya. Keder kan? Kapan resminya ya? Siri dua kali. Terus. Hebat kan? Hebat banget. Oh tujuh last area gitu loh. Senggol dong. Agak. Rugi dong. Jadi gini. Siri dua kali. Itu siri. Siri aku sama pinggan. Nikah lagi siri. Sama kekeluargaan. Terus. Jadi. Mas kawinnya. 100 ribu. Pertama kali mas kawin itu. Pas di. Di apartemen. Di brands. Aku nikah disitu BSD. Itu. Aku pinggung kan mas kawin. Aku mas kawin. Apa ini mendadak begini nikah? Adanya apa? Pas di cek di dompet. Dia ada di 100 ribu. Udah gak apa-apa. Itu aja lah. Gak tau. Udah disitu malap. Dia sadat. Udah. Aku nikah. Itu 100 ribu. Jadi sampai sekarang belum nikah secara. Resmi negara? Belum. Karena kan waktu. Waktu pisah itu kan. Ininya di Amerika. Di Amerika. Berarti hari ini udah berapa bulan. Nikah sama pinggan. Dua bulan. Mau jalan dua bulan. Katanya Kamel denger udah mulai. Yang namanya kan. Honeymoon kan pasti akan lewat nih. Akhirnya kan kita masuk dalam pernikahan sebenarnya kan ya. Udah mulai gesek. Udah mulai berantem ribut. Ya layaknya pasutri lain. Bener gak? Ada. Udah mulai. Udah mulai. Apa yang gedeg kamu dari dia tuh? Orangnya kalau ngomong nyawaca saya. Iya. Pusing saya. Jadi dia kalau udah ngomong begini. Dibahas lagi. Dibahas lagi. Maksud aku gini loh. Kalau ada masalah sedikit. Udah tutup close. Oke aku minta maaf. Selesai. Jangan diomong lagi. Diomong lagi. Buset. Masih otak petah. Pernama-lama begitu. Iya makanya kita. Waktu kemarin kejadi isu ribut. Netizen. Makan video dipotong. Sebelumnya kan ada. Jadi dia tuh gak mau ditinggal. Aku pergi ke sepatan dia harus ikut. Ngintilin gitu. Kasian capek. Takut anaknya pengen ikut. Aku kesitu kasihan. Bukan gak mau ketinggalan dia. Gak mau deket-deket dia. Dia pengennya. Lengket gitu. Lengket. Lengket. Begitu ya. Lengket. Lengket. Iya. Begitu. Pengennya terus ya. Pengennya kayak gitu. Lengket kan. Lama-lama. Bukan yang gak ribet. Kasian dia gak bisa ngapa-ngapain nanti. Kalau begitu. Cobalah. Oke. Kamu punya trauma. Ditinggalin. Aku obatin. Trauma kamu. Gimana caranya. Kamu kasih gak percayaan sama aku. Walaupun aku jauh dari kamu. Harus percaya. Percaya deh sama aku gitu. Aku gak bakalan. Gimana-gimana. Nanti suatu saat nanti. Kamu akan terbiasa. Dia takut lu. Misalnya. Pergi. Sama cewek atau aku. Tiba-tiba. Gue pergi kesana. Gak balik lagi. Yang ditakutin gitu. Waktu itu makanya. Pernah gue prank. Si pingkan. Jadi. Langsung. Dia kan kalau ngomong langsung. Kamu ceraiin aku ya. Kamu jahat ya. Kamu panjang. Padahal aku gak pernah ngomong. Cerai gitu kan. Itu perengan doang. Nah kedua. Yang aku ribut. Itu masalah handphone. Aku mati. Gak aktif. Jadi sangkanya kemana. Aku pikir. Aku selesai itu di telepon. Udah ya oke. Aku close. Nah aku nge-lab kan. Sampai BSD di parkiran. Nge-lab. Itu secara gak ada niat untuk ribut. Di-labin. Emang kita baik-baik aja kok. Akhirnya di-lab ribut? Akhirnya di-lab malah ribut. Jadi. Yang masalah telepon yang sebelumnya. My life. Dibalas di-lab. Di omongin. Sebenernya dia tuh pengennya gini. Maksud dia tuh gini. Kalau aku salah. Kata dia. Oke udah cukup. Ciumin aku. Pelukin aku. Karena ciuman aku kurang. Kurang banyak. Jadi dia ngambek. Akhirnya kemana-mana. Akhirnya HP aku pegang begitu tuh. Supaya aku menghindar. Aku pergi. Karena supaya nenangin pikiran dia. Tapi dia salah pengertian. Salah pengertian. Sakanya aku pergi ninggalin dia. Itu kalau di BST ada warung Madura. Kita ngopi disitu dulu. Iya satu jam. Kita pulang lagi ke sana. Itu si. Memang aku juga salah juga. Gak pekat. Yang masih saling menyesuaikan. Sakramnya juga baru nikah kan. Arya 36 tahun. Pingkan berapa umurnya? 43. 43. Udah sama sama Kamel. Jujur. Anak lima. Berarti kan udah turun mesin lima kali nih. Iya dong. Arya 36. Lelaki kepala tiga tuh masih. Wah. Singkong-singkongnya ya kan. Betul-betul. Tapi masih bisa ngejar gak nih. Kepala empat. Anaknya lima. Sama yang. Ya duda. Kepala tiga. Gak masih bisa ngejar gak. Kalau main offline. Bukan main online ya. Kejar. 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 Malah. Yang nambah dia lagi sih. Dia terus yang nambah. Iya. Kalau kita mah gas terus. Ya it's okay. No problem. Gitu. Sampai dengkul peletot-pletot. Sampai dengkul peletot-pletot. Aduh. 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 Pokoknya gini. Artinya. Nih. Saya punya cerita gini. Dia itu. Kalau. Enggak. Enggak abisin dehoy. Gelisah. Oh gelisah. Iya. Apaya dia omongnya mah. Gedebak gedebu. Gedebak gedebu. Gedebak gedeb. Ntar kalau. Aku. Aku liat YouTube juga. Gedebak gedebu. Ntar kalau udah abisin dehoy. Anteng tuh udah diem. Iya. Santai. Udah. Tertiduran gitu ya. Jadi aku tenang tuh. Nyetel YouTube aku tenang. Aduh. Gedebak gedebak gedeokin ya. Gedebak 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 gede. Udah udah diindohoin inilah. Gedebak gedebak gede. Nah itu. Ada waktunya. Maksudnya. Tiga jam kumat lagi. Iya. Jadi pas udah selesai tuh. Dia langsung live streaming. Kemana orangnya ya. Kompak kompak guys. Tap tap layar guys. Wah aman. Berarti udah tenang lah. Dia ngelep lah gitu kan. Ternyata selesai tuh. Mau ke tiga jam kurang. Udah kan tuh labnya Langsung buka kamar Suamiku Gak jadi gitu Suamiku Wah mulai lagi kumat Wah mau ke 3 jam nih Mau ke 3 jam nih Udah gas lagi jadinya Anteng lagi tuh dia diam gak gelisah Baru saya bisa beraktifitas Aria Tapi katanya pinggan sekarang udah mulai gelisah Cerita udah mulai kayak mual-mual Ambil gak bini ante? Gak hamil sih sebenernya mah Belum Atau sekarang begini Kamu hamil Orang hamil Hamil apa? Perasaan aku hamil Hamil mana ada perasaan mambo Kalau hamil hamil gak-gak Kan gata aku bilang gitu kan Orang perasaan aku hamil Ya perasaannya sama siapa Tapi Aria mau? Kalau misalnya Puan kasih anak lagi nih Pasti maulah Siapa yang gak mau Karena ibaratnya aku juga punya anak Cuman satu Anakmu si Jihan gimana Ngeliat punya Sekarang ibu sambung pinggan mambo Ya alhamdulillah deket Cocok Anak dia juga deket ke aku Anak-anak kan dia Kalau pinggan ke kamu kan cuma satu Kamu ke dia kan lima Masalahnya dimana Mendekatinya maksudnya gitu Karakternya beda-beda kan? Aku udah tau semua Karena aku orangnya Tau karakter anak tuh kayak gimana Karena Aku punya keponakan Dari kecil-kecil Sampai anak aku Itu semuanya deketnya sama aku semua Jadi kamu udah biasa sama anak-anak ya Aku orangnya Ke anak itu Ibaratnya royal gitu Karena anak kecil Gitu Karena Tau karakter anak kayak gini Oh anak kayak gini Gitu Contoh kayak ada nih Satu anak Nyapingkan lala Gak bisa Jauh dari Mami nya Kalau pergi kemana-mana Nangis dia tuh Kejar Wah udah kayak orang dicubit Jadi? Nangisnya Wah aku cuma diem Diem Paling aku Neranginnya ke pingkan Gitu Ini nanti Aku ajarin sama kamu Kamu kalau Ini Pergi aja duluan Nanti aku musul Kamu nunggu di tempat mana Gitu Diakalin lah Iya diakalin Terus Kalau pingkan kan gini orangnya Dia pair Sama anak Kalau aku Dia mau pergi Dia ngomong sama anak Tapi kamu lihat dulu Karakter anak ini Nangis Kamu pilih mana Lebih baik Kamu pergi Ninggalin anak Pekerjaan Posisi dia gak nangis Apakah posisi dia nangis Lebih gak tega Nangis kan Iya dong Pak kan anak kecil Kalau ditinggal juga nangis Hari itu kita tinggal Dapet berapa menit Langsung diem Anak kecil Tapi dia tuh orang Gak tegaan Jadi Arya Lebih bisa tau Sebenarnya karakter anak-anak Kalau yang pertama Siapa Ashley? Ebi Ama Michelle gimana? Kan Michelle tapi Beda rumah kan? Kalau sama Michelle Michelle gak dateng Ke pernikahan kali ini? Gak gak dateng Nah Arya Sekarang sebagai Bisa dikatakan Papa sambung Gimana ngerangkulnya Michelle? Kemarin kan Sempet dateng Acara Rezel ulang tahun Dateng Dia kesini Nemuin kita Terus aku juga Sempet Sapa-sapa Terus Michelle juga Bilang gini Maaf ya Tapi belum ngomong Bahasa Ayah ya Aku bisa maklumin Gak apa-apa Aku gitu Arya maaf ya Gak bisa dateng Oh iya gak apa-apa Michelle Doain aja Semoga langgang Gitu kan Beda itu Nah terus abis itu Kita jalan Malam Bertiga Eh berempat Aku Pinkan Rezel sama Michelle Ke Jakarta Makan-makan lah Kita Parti-parti gitu Jadi kamu mulai ngerangkul Merayakan Rezel ulang tahun Asik ke orangnya Gitu Nyambung Ngobrol sama aku Tapi setelah menikah sekarang Hubungannya Michelle sama Mama Sama Pinkan Udah membaik gak sih ya? Membaik Membaik justru Malah Rencananya Michelle mau tinggal di BSD Bareng kami-kami Masa? Iya rencananya Nanti misal Sama temen Apa gitu Di samping Rumah gitu Di apartemen Maksudnya daerahnya barengan gitu ya? Bareng-bareng Nanti ada kerjaan Yang kita Bangun lah gitu Jadi Arya sekarang tinggalnya Udah bareng sama Pinkan? Iya emang Dari dulu bareng Kumpul kebo dong Dari dulu bareng Maksudnya gini Aku Ke pasar Sepatan Nanti Abis itu pulang Kan Arya punya rumah nih Di Tangerang Pinkan punya rumah Sekarang nikah rumahnya bareng? Apa masih sendiri-sendiri? Tinggal sama Pinkan Di BSD Oh di rumah Pinkan Di BSD Kalau disitu kan rumah orang tua Oh iya Sama dagangan aku kan Berarti Arya sekarang tinggal di rumahnya Pinkan yang BSD Iya Tapi dari life-life apa segala macam kalian viral Sekarang udah mulai kebeli apa aja ya? Rumah Mulai nyicil apa kayak gitu? Kalau untuk kayak Mobil Rumah Kita masih proses lah Gitu Kumpulin duang dulu Yang pastinya Kita gak mungkin ngambil Solusi cepat beli ini Intinya Kita buka Perusahaan dulu dong Yang kita kerjain Di bidang Contohnya dia kan Jualan baju Oh masih Make up Kita buka toko nanti Terus rencana juga aku punya Mau usaha kuliner Makanan Nanti aku ada rencana mau bikin cafe Oh bareng-bareng ya? Dia pengen punya restoran Gitu Kita merintih dulu Kalau masalah Masalah rumah Waktu itu kan ada rencana untuk beli rumah Sama Pingkan Di daerah sepatan Cuman Kita belum siap Belum siapnya Ada sesuatu kerjaan dululah yang kita lakukan dulu Gitu Ntar selama ini kita di BSD aja dulu Tapi satu hal yang aku pribadi melihat dari area bahwa memang dimana kita ada motivasi kemauan Apalagi motivasi kita itu mencari nafkah rezeki yang halal ya Untuk anak Itu pasti Tuhan kasih aja Gak tau gimana cara berkahnya Iya Tapi asal kita gak males Iya kan Gak ngemis Ibaratnya pake yang kita bisa kayak area jagonya joget Ya udah Otak yang tadi kita pikir gak bisa Jadi bisa Betul Karena motivasi supaya anak gue hidupnya lebih nyaman Lebih enak daripada gue ya Bahkan sampe ke anak pingkan pun aku punya prinsip ya aku samain Karena niat aku gini loh Aku jadi ayah sambung itu kan tujuannya Untuk jadi sahabat Supaya ada ke temen cerita Temen keluh kesah Jadi Dia ikut sama aku Ya aku rangkul Bareng-bareng Ada gak ada Ya bersama aku gitu Jadi aku niatnya itu Ibaratnya aku baik sama anaknya Insya Allah gitu Dapet lebih dari itu Rezakinya juga ya Jadi percaya yakin ya Bahwa rumah tangga kalian ini Insya Allah akan langgang ya ya Amin amin Bukan cuma sekedar settingan Enggak Walaupun ntar udah gak viral Tetap harus sama-sama Sama Gitu Jadi terekam jadi ini loh Jadi rekam jejak loh nih ya Jadi emang niatan kamu baik ke pingkan mambo ya Ya doain aja supaya ke depannya kita Ya namanya rumah tangga kan ada bumbu Ribut-ribut bertengkar gitu Selagi kita masih bisa Saling mengerti Saling memahami gitu Saling menyadari Tapi intinya nikahin pingkan mambo itu bukan cuma sekedar pansos Untuk naikin viewers Enggak Enggak Malah saya itu waktu itu sering bertengkar sama dia tuh Lu nikah sama gue Mau pansos di tiktok gue ya Oh Nah dia bilang Kamu tuh Arya mau deket sama aku Niat settingan nih ya Biar kamu tambah terkenal Jadi kita berdebat tuh Begitu tuh Sering berdebat dulu-dulu Dulu-dulu Sebelum nikah gitu Tapi sekarang? Sekarang udah enggak Thank you Arya Berkas selalu Viral selalu Thank you guys Ia Ia